Di gelar di Stadion Werkuetan Kudus, latihan perdana Asti Kudus diikuti 50 siswa yang merupakan siswa baru. Para siswa baru merupakan siswa yang telah lolos jalani seleksi menjadi pemain Asti Kudus pada Mei lalu. CEO Asti Kudus Arief Budianto mengatakan, tahun ini ada 60 siswa baru kelompok umur 2007 hingga 2011. Tak hanya dari Jawa Tengah, siswa baru Asti juga berasal dari berbagai penjuru Nusantara seperti Kalimantan dan Sumatera. Tak hanya latihan sepak bola, siswa baru Asti akan ditempatkan di asrama dan mendapatkan pendidikan agama sehingga memiliki keseimbangan antara sepak bola serta agama. Pihaknya pun berharap ke depan Asti Kudus bisa mencetak pemain yang mampu mewarnai kanca sepak bola nasional bahkan internasional. Pertama, tahun ini banyak yang lumayan jauh-jauh dari Kalimantan Timur itu lumayan banyak. Dari Tenggarong, dari Pukar, dari Balikpapan, Jambi, Palembang, seleksi. Jadi kemarin lewat seleksi, jadi itu yang diterima, ada yang diterima secara biasiswa, ada yang diterima jalur mandi.